Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Daner dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rumah Pukun Yenita Anggraini, perwakilan dari Kelompok 5. Di sini saya akan memimpin acara presentasi kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan materi kita mengenai kegiatan praktik di laboratorium yang akan disampaikan oleh Kelompok 2. Pada malam hari ini sesunan acaranya yakni pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, lalu penutup. Baik langsung saja kita buka sesi acara kita yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan presentasi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakni, lalu selanjutnya kita melakukan acara yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kelompok 4. Kepada Kelompok 4, dipercilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denar dan selamat malam kawan-kawan semua. Di sini kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami mengenai kegiatan laboratorium pada mata kuliah Pestisida Hayati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nidhi Ikuatun Salma, NIM 083. Anada Fintriyanta Susilo, NIM 113. Aditama Satyagraha, NIM 124. Dan Gagas Chandra Peranata, NIM 138. Metode penelitian. Praktikum ini merupakan kegiatan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui cara pengambilan sampel, isolasi identifikasi agensi hayati, yaitu berupa jamur dan bakteri, untuk pengendalian hama dan penyakit. Proses penyiapan Pestisida Hayati serta uji efikasi Pestisida Hayati untuk pengendalian hama dan penyakit secara in vitro dan in vivo. Praktikum ini dilakukan selama satu bulan yang terhitung dari bulan Februari hingga Maret 2022. Yang berlokasi di Laboratorium Proteksi Tanaman, UPAEN Veteran Yogyakarta. Isolasi Trikoderma SP. Yang pertama yaitu memasukkan media PDA ke dalam petridis, menutup rapat dan membiarkannya hingga mengeras. Yang kedua yaitu membersihkan tangkai tanaman Zodiac dengan alkohol, kemudian menguliti jaringan luar batang, dan ambil jaringan dalamnya. Yang keempat yaitu meletakkan sampel jaringan ke dalam petridis yang telah berisi PDA. Kemudian yang kelima yaitu menutup petridis menggunakan rap, dan yang keenam menginkubasikannya selama 7 hingga 14 hari. Yang kedua yaitu isolasi metarizium SP. Yang pertama yaitu mensterilisasikan alat yang akan digunakan dengan alkohol, kemudian memotong kepala urat yang telah terinfeksi jamur metarizium SP dengan scalpel, mengambil sampel yang ada di dalam kepala uret, meletakkan ke dalam petridis yang telah berisi PDA, menutup petridis menggunakan rap, dan menginkubasikannya selama 7 hingga 14 hari. Kemudian hasil dan pembahasan untuk isolat trichoderma SP dan metarizium SP. Tabel 4.1 yaitu isolasi trichoderma SP. Untuk perbanyakan yang pertama, hasil isolasi yaitu kontaminasi, keterangan berlandir. Perbanyakan kedua, hasil isolasi, kontaminasi, dan keterangannya berlandir. Tabel 4.2 isolasi metarizium SP. Perbanyakan pertama, dengan perlakuan disemprot alkohol, hasil isolasinya kontaminasi, keterangannya berlandir. Perbanyakan yang kedua, dengan perlakuan tidak disemprot alkohol, hasil isolasinya kontaminasi, dan keterangannya berlandir. Kemudian akan disampaikan kembali kepada rekan saya. Yang selanjutnya adalah tumpuan rekomentasi hadir hasil pembahasan SP dan metarizium SP. Yang pertama mungkin ada hasil tekerangannya SP, yang terlihat adalah kontaminasi dengan tanda muncul bercak putih dan ditumbuhi dengan organisme lain. Kemudian pada metarizium, terdapat kontaminasi berupa bercak putih dan organisme lain yang tumbuh. Selanjutnya adalah pembahasan. Hasil yang diperoleh pada perbanyakan tikoderma adalah bahwa pada semua pengulangan terjadi kontaminasi dalam media. Terdapat bercak putih dan berdentir, serta ditumbuhi oleh organisme lain yang bukan merupakan tikoderma SP. Hal ini bisa terjadi akibat batang tanaman turing memang tidak terdapat isolas tikoderma. Selain itu, kondisi pada saat melakukan isolasi yang kurang menjaga kesejaritannya juga dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi. Hasil yang diperoleh pada perbanyakan metarizium SP. Selanjutnya adalah tindak perbaikan. Tindakan perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan agar hasil yang diperoleh dan tidak mengalami kontaminasi yaitu dengan melakukan isolasi di dalam laminar airflow atau LAF. Laminar airflow sendiri merupakan suatu tempat atau meja kerja yang steril untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan kondisi yang aseptis. Selanjutnya adalah pembuatan media perbanyakan tikoderma dan melalui MSP. Yang pertama mencuci jagung dan kemudian digukus sehingga setengah matang atau kurang lebih 20 menit. Kemudian mendinginkan jagung dalam wadah, mengemas jagung dalam laki, kemudian mengukus kembali selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya kegiatan inovilasi dengan cara mengambil isolat jamur menggunakan jamur jarum OC. Kemudian berikut bukan dokumentasi yang pertama itu adalah pengukusan, kemudian yang kedua ada pengemasan dalam plastik, kemudian bersederilan, kemudian ada hasil isolat. Selanjutnya ada hasil kegiatan perbanyakan metarizum dan tikoderma SP pada media jagung. Pada metarizum SP, pada penguatan hari ke-7, sampel 1, 2, dan 3 tidak tumbuh jamur. Dan pada tikoderma, pada penguatan hari ke-7, sampel 1, 2, dan 3 terdapat kontaminasi. Pembahasan. Hasil yang diperoleh pada perbanyakan metarizum SP adalah tidak terdapat jamur metarizum yang dapat tumbuh. Jamur yang tumbuh merupakan jamur kontaminasi. Hal ini dapat terjadi karena isolat metarizum yang digunakan memiliki umur simpan yang sudah terlalu lama sehingga daya tumbuhnya rendah. Sedangkan pada perbanyakan tikoderma SP mengalami kontaminasi jamur yang bukan target, hal ini disebabkan karena kondisi yang kurang steril pada saat melakukan pemindahan. Next. Selanjutnya ada aplikasi metarizum SP. Langkah yang pertama yaitu melebangi gelas plastik pada bagian atasnya, kemudian masing-masing larva ulat Hongkong, imago semut rangerang, dan telur semut rangerang dimasukkan ke dalam gelas plastik. Kemudian melarutkan metarizum SP untuk disemprotkan dan menyemprotkan kepada setiap gelas plastik dan memisahkan satu gelas untuk kontrol. Berikut adalah grafik mortalitas ulat Hongkong, semut rangerang, dan telur semut rangerang. Pembahasan. Dari hasil perhitungan diperoleh persentase mortalitas ulat Hongkong sebesar 100%. Ulat yang terinfeksi jamur metarizum, lava memiliki ciri yang tidak meluarkan bau, dan tubuh mengkerut dan kering. Tingginya kematian ulat disebabkan oleh tingkat konsentrasi jamur metarizum. Semakin tinggi, konsentrasi jamur akan mempercepat perkembangan sehingga penetrasi akan lebih cepat. Persentase mortalitas semut rangerang sebesar 100%. Namun kematian ini tidak hanya disebabkan oleh pengaruh jamur metarizum, melainkan karena sifat kanibalisme, karena mereka cenderung memakan satu sama lain. Ciri semut rangerang yang terinfeksi jamur metarizum akan disemotifikan jamur berwarna hijau pada permukaan tubuhnya. Persentase mortalitas telur semut rangerang diperoleh sebesar 100%. Warna telur berubah menjadi kuning ke oransan, yang artinya telur mengalami pembusukan. Pembusukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni lembaban wadah dan jenis telur semut yang dimenakan. Wadah yang terlalu lembab dapat menyebabkan telur mudah busuk. Selain itu, jenis telur semut yang masih baru mudah membusuk jika penyimpanannya tidak sesuai. Selanjutnya ada ujian antagonis in vitro. Yang pertama, menutupkan titik peletakan biakan isolat murni dengan jarak 1 cm dari sisi petridis. Kemudian mengambil sampel fusarium, menggunakan bor gabus teril, dan menginopulasi fusarium SP pada petridis dan sesuai pada titiknya. Selanjutnya, mengambil teko derma SP dan meletakkan ke dalam petridis yang diberi titik, dan menutup petridis menggunakan urep dan menginopulasinya selama 1-2 minggu. Yang selanjutnya yaitu ujian antagonis fusarium SP dengan trikoderma SP. Pada tabel 4.5 didapatkan bahwa pada waktu pengamatan setelah 7 hari setelah inokulasi, pada perlakuan kontrol didapat semuanya mengalami kontaminasi, dan pada perlakuan ujian antagonis, trikoderma lebih antagonis. Lalu pembahasannya yaitu hasilnya yaitu terlihat cawan 3 perempat cawan ditumbuhi oleh miselium berwarna putih ujian, yang menandakan bahwa terbentunya koloni trikoderma SP. Diameter biakan dari trikoderma SP juga terlihat lebih besar dibandingkan fusarium. Hal ini dikarenakan jamur trikoderma memiliki kecepatan tubuhan yang mengungguli jamur fusarium, sehingga dapat menguasai kompetisi ruang dan nutrisi. Selanjutnya, yaitu tidak akan perbaikannya. Secara teori, ujian antagonis dilakukan untuk mengukur perbedingan jari-jari antara jamur antagonis dengan jamur patogen. Namun pada praktikum ini, tidak dilakukan pengukuran jari-jari, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan pengukuran agar dapat dihasilkan data yang lebih valid. Yang selanjutnya, yaitu ujian antagonis in vivo. Yang pertama, yaitu melarutkan 40 gram trikoderma SP dengan 1 liter aquades ke dalam Erlenmeyer. Dilanjutkan dengan mengaduk hingga umogen dan memindahkannya pada sprayer menggunakan corong, lalu menambahkan 1 liter aquades ke dalamnya. Selanjutnya, yaitu menyemprotkan 2 tanaman sejakung dan 1 tanaman sebagai kontrol. Lalu memotong daun yang bergejala dengan panjang 64 cm dan menyisipkan potongan daun tersebut di titik tumbuhnya jagung. Setelah itu, beri kapas basah pada permukaan tanah dan menyukur tanaman tersebut dengan plastik bening. Selanjutnya, yaitu membuka plastik pada pagi hari setelah perlakuan dan melampaskan potongan daun yang bergejala. Berikut adalah hasil kegiatan dari aplikasi trikoderma SP. Dapat kita lihat pada grafik, yaitu pada perlakuan kontrol pada hari ke-7 dan ke-14, yaitu mengalami kematian semuanya, terinfeksi penyakit bulai. Sedangkan yang disemprot trikoderma tidak terkena penyakit bulai. Pembahasannya yaitu pada praktikum ini dilakukan aplikasi trikoderma SP pada tanaman jagung untuk mencegah terkena penyakit bulai. Hal ini dilakukan dengan pengamatan masing-masing tiga tanaman. Insidensi penyakit bulai pada tanaman yang diberikan perlakuan trikoderma diperoleh nilai 0. Sedangkan pada tanaman yang kontrol, insidensinya diperoleh nilai 100%. Oleh karena itu, tanaman dapat dinyatakan bahwa trikoderma terbukti dapat mengendalikan penyakit bulai pada jagung. Berikut adalah hampiran kegiatan kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok empat atas materinya. Memasuki sesi berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Pada sesi ini, akan dibuka dua sesi tanya-jawab dengan tiga penanya di setiap sesinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan fitur Rise Hand atau silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, sudah terdapat dua penanya dari fitur Rise Hand. Kepada saudara Dwi Cahyobudi, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Cahyobudi, name 048. Izin bertanya, trichoderma itu kan memiliki sifat yang antagonis terhadap jamur lain. Sedangkan pada perbanyakan trichoderma di kelompok kalian, itu mengalami kontaminasi jamur non-target. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Baik, untuk penanya yang kedua dari Arifa Nurhanani. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arifa dengan 081. Izin bertanya. Kemarin kan saat aplikasi trichoderma itu, pada bejakung itu dilakukan dengan metode spray atau disemprot. Nah, sebenarnya itu selain metode spray itu, ada metode lain nggak sih yang bisa digunakan saat pengaplikasian trichoderma? Terima kasih. Baik, apakah ada penanya lagi? Apabila tidak ada? Oh, ada. Dari Fatahillah Ahmad, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 4 tentang isolasi dari trichoderma. Nah, untuk habitat asli dari trichoderma kan sebenarnya ada di daerah perakaran. Akan tetapi, yang kemarin dilakukan itu eksplorasinya diambil dari batang tanaman jodian. Nah, pertanyaannya kenapa untuk eksplorasi yang kemarin itu diambil dari jaringan batang tanaman, bukan dari daerah perakaran. Terima kasih. Baik, karena sudah ada tiga pertanyaan, kami persilahkan kepada kelompok 4 untuk menjawab dari pertanyaan pertanyaan tersebut. Baik, saya Nidia Watun Salman, NIM-083, ingin menjawab pertanyaan dari Arifah. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih cara atau metode lain dalam pengendali, adalah pengaplikasian trichoderma SP? Jadi menurut sumber yang saya baca, untuk pengaplikasian trichoderma SP itu bisa dilakukan dengan perlakuansi treatment atau pencampuran trichoderma SP dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Jadi untuk si treatment itu sendiri dilakukan dengan cara merendam biji. Sebelum kita tanam, biji itu direndam menggunakan larutan trichoderma SP, kemudian baru ditanam. Untuk metode yang menggunakan pencampuran kompos, itu bisa dilakukan dengan pencampuran trichoderma SP dengan kompos, lalu dicampur, terus kemudian tanah tersebut yang akan digunakan nantinya untuk penanaman, supaya terhindar dari penyakit bulai jagung. Seperti itu, Arifah. Terima kasih, Mak Mili. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Dwi Cahyo. Mengapa trichoderma yang dikatakan bahwa memiliki simpat antagonis itu dapat terkontaminasi dengan jamur lain? Yang pertama yaitu, setahu saya itu memang trichoderma itu memang memiliki simpat antagonis yang tinggi. Tapi kan misalnya kita melakukan perbanyakan dengan tidak steril atau asetif, kan kemungkinan terserang jamur lain kan lebih banyak. Sedangkan jamur lain yang mengkontaminasi itu tidak hanya satu jenis, bisa saja lebih dari satu jenis. Selain itu, setahu saya itu jamur trichoderma itu terdapat golongan F1 dan F2. F1 itu adalah golongan yang memiliki tingkat antagonis yang tinggi. Lalu apabila kita perbanyak dari F1, nanti akan menjadi F2 yang merupakan anakan dari yang F1. Nah, anakannya tersebut itu biasanya tingkat keantagonisnya itu cukup rendah. Sehingga menurut saya itu kenapa kemarin bisa gagal kemungkinan antara tidak asetifnya saat kita perbanyakan dan juga trichoderma yang kita gunakan itu merupakan F2. Baik, terima kasih Mas Deket untuk jawabannya. Mungkin saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Fatahila. Kenapa kemarin eksplorasi diambil dari batang? Karena pada dasarnya jamur patogen itu bisa berada di mana saja. Walaupun sebagian besar memang trichoderma itu berada di bagian pelakaran atau di bawah tanah. Tetapi, akan tetapi spora dari jamur patogen itu bisa berada di mana saja. Jadi, dengan melakukan eksplorasi tersebut, kita bisa menentukan apakah di tanaman tersebut bisa terdapat adanya jamur patogen. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan. Dengan begitu, berarti trichoderma yang diambil dari bagian tanaman puring itu tidak adalah alasannya itu hal itu membuktikan bahwa saat kita akan melakukan praktikum yang selanjutnya itu kita bisa mengambil bagian dari pelakaran, tetapi jangan mengambil bagian dari batang tanaman puring karena kita kan sudah dapat bahwa batang tanaman puring itu kan tidak mengandung atau mengandung trichoderma. Nah, kedepannya kita dengan sebagai tindakan perbaikan, kita bisa mengambil melalui perakaran. Baik, untuk sesi tanya-jawab yang pertama kami tutup. Berikutnya kami membuka sesi tanya-jawab yang kedua. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Berikutnya penutup, demikian tadi presentasi dari kelompok dua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan pada moderator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.